Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi Alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Intro Dimana sepertinya di episode kali ini Setelah Hakim menemui Ibu Esti di ruang ICU Disitu Hakim yang menanyakan Apakah Ibu Esti melihat saat Hakim memeluk Tami Hakim pun merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Ibu Esti Hakim pun meminta maaf kepada Ibu Esti ya guys Tapi disitu Hakim tiba-tiba saja dikejutkan dengan kondisi Ibu Esti Sepertinya Ibu Esti mulai kembali tersadar Dan mengingat semua apa yang sebelumnya dia lihat ya Apalagi saat dirinya sadar orang yang pertama kali dia lihat adalah Hakim Dan sepertinya Ibu Esti pun akan mengatakan semuanya kepada orang tua Hakim dan juga Pak Asrap Dan pastinya Hakim pun tidak bisa lagi mengelak tentang perselingkuhannya bersama Tami selama ini Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode sebelumnya Jeffrey yang berhasil menolong Novia saat Novia akan terjatuh Tapi disitu Hakim yang menyaksikan hal tersebut Hakim dengan sengaja membuat Jeffrey merasa cemburu dan bahkan tidak enak dengan sikap Hakim Dimana Hakim menunjukkan perhatiannya kepada Novia di depan Jeffrey dengan sengaja mengedong Novia ya guys Dan itu membuat Jeffrey dan juga Novia merasa tidak enak dengan sikap Hakim tersebut Jeffrey maupun Novia tidak mau ada kesalahpahaman Tapi Hakim tetap menganggap jika Jeffrey dan juga Novia mempunyai hubungan ya Tapi di lain sisi, Joe yang sudah menemukan foto-foto Tami dan juga Hakim Dirinya akan tetap mencari tahu tentang kebenaran semua itu ya guys Joe yang memaksa Rizka untuk memberitahu tentang hubungan Tami dan juga Hakim Tapi disitu Rizka pun berhasil diselamatkan oleh Iksan yang pada saat itu Joe Akan berbuat kasar kepada Rizka ya guys Joe yang sangat penasaran dengan isi place disk yang dia temukan Joe pun segera memutar place disk tersebut Namun sayang rekaman tersebut hanya separuh yang bisa Joe putar ya guys Joe pun belum mengetahui jika Tami saat ini hamil anak Hakim Dan bahkan belum tahu jika Hakim dan juga Tami mempunyai hubungan Tapi di lain sisi, saat ini Novia yang akan tetap menggugat cerai Hakim Novia pun akan tetap mengatakan semuanya kepada orang tua Hakim dan juga orang tuanya Tentang hubungan Hakim dan Tami selama ini Novia yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya bersama Hakim Novia ingin mempercepat mengurus semua gugatan cerai terhadap Hakim ya guys Meskipun Hakim memohon kepada Novia untuk tidak menyinggung masalah Tami kepada orang tuanya sebagai alasan Novia menggugat cerai Hakim Tapi Novia akan tetap dengan pendiriannya tersebut Tapi saat ini Hakim yang datang ke rumah sakit untuk menjaga Ibu Esti Disitu Hakim yang melihat kondisi Ibu Esti yang sangat memprihatinkan ya guys Bahkan disitu Hakim meminta maaf kepada Ibu Esti atas kelakuannya Dan Hakim pun bertanya kepada Ibu Esti tentang Ibu Esti yang melihat saat Hakim memeluk Tami yang membuat Ibu Esti jadi seperti ini Tapi tiba-tiba saja Hakim dibuat terkejut saat melihat kondisi Ibu Esti ya guys Dan sepertinya Ibu Esti mulai sadar dan mendengar Hakim mengatakan hal tersebut Dan semoga saja Ibu Esti bisa mengatakan semua apa yang dia lihat beberapa waktu lalu ya guys Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulisaran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!